Terima kasih. Hubungan persahabatan bagi adik dan abang itu retak. Akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasik Baswedan. Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres pilihan Nasdem inilah yang diduga kuat menjadi biang retaknya hubungan kedua politisi yang kerap seiring sejalan dalam dua kali kontestasi pilpres. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Istana semakin menjauhkan Nasdem dari perkumpulan para koalisi. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah? Keretakan itu pun semakin nyata kalau Surya Paloh tak mengundang Presiden Jokowi di acara apel siaga Partai Nasdem 16 Juli lalu. Dalam orasinya, Surya Paloh bahkan sempat menyentil program revolusi mental yang diusung Presiden Jokowi. Gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Tapi sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Namun akhirnya, Jokowi dan Surya Paloh pun bertemu. Senin 17 Juli lalu, Presiden Jokowi menerima ketum Nasdem ini di Istana Negara usai melantik menteri dan wakil menteri dalam reshuffle terbaru. Dalam pertemuan itu, Paloh tak menampik kalau Presiden ada bertanya soal cawapres Anies Baswedan. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang hukusnya. Saya bilang saya juga belum memaham, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Pertemuan kembali Presiden Jokowi dengan Surya Paloh bukan tak mungkin berkat peran Menko Kemaritiman dan investasi Luhut-Panjaitan. Pasalnya, di tengah keretakan Jokowi-Paloh, Luhut justru kerap memperlihatkan kebersamaannya dengan rekan lamanya di Partai Golkar dulu. Jadi, kita kan mau pembangunan ini sudah membuat Pak Jokowi begitu baik, terus kan berkelanjutan. Saya kira Pak Surya juga berbesar hati gitu dan saya pribadi juga mikir, gak ada yang perlu direbutkan. Tak hanya dekat dengan Paloh, Jenderal Purnawirawan Bintang 4 ini juga dikenal sebagai sosok yang sangat dipercaya Presiden Jokowi karena kerap memimpin sejumlah proyek strategis nasional. Di bidang politik, pengaruh Luhut sebagai politisi senior Partai Golkar masih kuat. Di tengah ketidakpastian pencapresan Erlangga Hartarto, nama Luhut dijagokan anggota Dewan Pakar sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Sang Ketua Umum Erlangga. Munas 2024. Silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024. Desakan inilah yang semakin menguatkan akan diadakannya Munaslup untuk mengangkat Luhut sebagai Ketua Umum baru Partai Beringin ini. Saya sudah bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yang sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih bersedia datang di Kompas TV, di program ROSI. Saya sungguh menghargainya. Terima kasih sudah diundang kemari. Tapi saya kaget juga lihat tadi tayangan-tayangan itu. Saya pikir mau nanya banyak hilirisasi. Kalau hilirisasi sudah banyak, Bapak jelaskan. Sekarang orang ingin dengar yang berbeda dari Pak Luhut. Pak Luhut, tahukah bahwa ketika judul ROSI malam hari ini Luhut Binsar Panjaitan jadi calon Ketua Umum Partai Golkar saya banyak dapat WA. Dan orang menanti, apakah jawaban seorang Luhut Panjaitan? Kita tahan jawabannya Pak Luhut. Karena saya tahu, banyak orang yang tahu Pak Luhut, orang dekat Pak Jokowi, dipercaya Pak Jokowi dan juga sahabat seorang Surya Paloh. Dan kemarin tanggal 17 Juli mereka bertemu. Ini Pak Luhut ya, Mak Comblangnya? Tidak, saya tidak tahu. Saya hanya tahu setelah pertemuan. Benar. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena pada tanggal 3 Oktober, deklarasi Partai Nasdem bahwa akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian seperti komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh berhenti. Tapi tiba-tiba Pak Luhut pada tanggal 13 Desember ketemu di London. Ya, saya ketemu di London itu kan kebetulan. Saya pas ada tugas ke sana, saya tinggal di hotel, apa namanya, Four Seasons. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya. Dia bilang, Pak Surya mau ketemu saya. Saya bilang, ya iya ketemu apa? Artinya abis itu setelah 13 Desember, 26 Januari tahun depannya, ketemu lah Pak SP dan Presiden Jokowi. Kelihatan sekali ada aktor intelektual di belakang pertemuan demi pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Enggak juga, sebenarnya orang suka salah ngerti aja. Saya tidak semua juga yang Pak Jokowi buat itu saya tahu, enggak juga. Dan saya juga tidak mau tahu juga, kadang-kadang-kadang saya pikir kalau tidak ada konteksnya buat apa gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Surya itu kan sebenarnya teman baik. Dan saya tahu Pak Jokowi itu ya sangat menghormati Pak Surya. Itu yang saya tahu. Jadi, itu sebabnya saya juga mau ketemu Pak Surya. Karena sudah berapa kali Pak Luhut ketemu sama Pak Surya? Berapa, tiga atau empat kali. Empat kali yang ketahuan. Ya, memang itu semua. Pak Luhut, pertemuan kemarin, apa maknanya? Ya, saya pikirkan juga kenapa sih kalau ada berbeda kita langsung musuhan kan tidak perlu. Iya kan? Tapi sananya emang jadi musuhan ya Pak Luhut? Bukan. Saya lihat tuh suka di kita ini politik itu kalau sudah enggak cocok langsung musuhan gitu. Tapi saya lihat di Pak Jokowi tidak gitu. Dia orang yang sangat toleran, sangat membuka diri dalam banyak hal. Apalagi sebagai presiden. Saya kan mengikuti beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden. Jadi, saya lihat benang merahnya. Bahwa beliau memang seorang yang demokratis, yang seorang mau mendengar, dan berani memutuskan, dan berani tanggung jawab. Justru karena Pak Luhut kenal dengan Pak Jokowi, jauh sebelum jadi presiden, dari wali kota Solo, kan memang sejak Pak Partai Nasdaq mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, maka dua sahabat ini seperti tidak sedang baik-baik saja. Benarkah keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh karena Nasdaq mendeklaraskan Anies Baswedan? Ya, kakak beradik kan bisa saja, kadang-kadang silang pendapat, kan tidak mesti berkelahi. Dan Pak Jokowi tidak pernah mendepankan sikap bermusuhan pada siapapun. Yang saya tahu ya, beliau selalu santun. Kadang-kadang menurut saya, maaf nih, sebagai orang Batak, terlalu santun juga. Ya, tapi ya itulah Pak Jokowi. Ya, Pak. Tapi Pak Luhut tidak menjawab pertanyaan saya, jadi sempat gesekan itu karena Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan? Ya, bisa jadi karena itu. Bisa jadi, karena mereka berdua mungkin ada komitmen apa yang kita juga tidak tahu. Tapi, kalau saya sih melihat Pak Jokowi itu sangat menghormati apa yang sudah kita sepakatin, itu saja. Karena dalam banyak kesempatan Pak Luhut, Pak Surya Paloh itu begini, apa yang salah dengan mendeklarasikan atau mencalonkan anak bangsa? Apa yang salah dengan mencalonkan seorang Anies Baswedan? Mengapa Pak Jokowi terasa merasa jadi tidak bersahabat atau jadi tidak berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh karena memilih calon yang berbeda dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi? Tidak ada yang salah, itu hanya seorang mencalonkan siapa kan? Tapi mungkin ada perjanjian Pak Jokowi dengan Pak Surya yang kita tidak tahu ya, itu mungkin ada sedikit ya menjadi perbedaan ya, tapi saya kira mudah-mudahan ya mereka bisa memperbaiki perbedaan, itu kan cukup dewasa. Pak Surya dengan Pak, saya juga kalau ketemu Pak Surya, saya pikir beliau memahami masalah itu. kemarin Pak, setelah 17 Juli kemarin ketemu, dua kali ketemu Pak, akhirnya, tadi saya sudah sempat sebutkan tanggal, pada tanggal 26 Januari setelah Pak Luhut ketemu di London, lalu kemudian ketemu lagi 17 Juli. Di antara dua pertemuan ini Pak, kami mencatat begini, pada tanggal 26 Januari, pertemuan itu disebarluaskan ke media, antara Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh. Tetapi hasilnya kemudian diam seribu bahasa, terutama dari Pak Surya Paloh. Hanya beberapa petinggi yang mengatakan, oh ini kangen-kangenan, gimana mau kangen kalau kemudian gak ada yang memberikan statement. Tetapi kemarin, pada tanggal 17 Juli, pertemuan itu, seyokianya adalah rahasia. Tetapi, tidak ada yang tahu, tetapi kemudian tanggal 18 Juli, ada rekaman suara, dan kemudian ada Pak Surya Paloh memberikan konferensi pers dengan Sumringa. Ya baguslah, kalau orang balenan kan bagus. Apa? Kalau orang baik-baikan kan bagus. Oh, baik-baikan. Jadi waktu pertemuan yang pertama belum baik-baik tuh? Ya saya gak tahu ya. Saya pikir ya baik. Pertemuan pertama juga, pengetemuan saya kira baik-baik aja ya. Mungkin masih belum terlalu apa, ya pas mungkin ya. Mungkin kan perjalanan waktu bisa menyelesaikan banyak. Saya berpikir gini, Rosya, kita sebagai anak bangsa, jangan selalu mengedepankan perbedaan. Karena bangsa ini bangsa besar. Kalau kita berbeda tuh, kita gak kompak. Bagaimana kita mau maju? Dan kita jangan selalu merasa paling tahu juga, atau merasa paling pintar. Semua juga punya plus minusnya. Itu saya pikir yang penting. Dan saya melihat banyak kita politisi kita itu kadang-kadang terus gampang menjudge orang. Padahal dia gak tahu konteks utuh daripada cerita itu. Pak Luhuk, maaf. Kalau saya misalnya kembali ada sebuah sinyal baik, bertemunya dua sahabat kembali. Kayaknya dari situ, kalau dari gesternya Pak Surya Paloh, kalau orang Medan bilang, udah sur kali kayaknya Pak. Ya kalau Pak Jokowi itu kan sebenarnya, Rosy, bukan orang yang pendendam. Ya. Jadi bisa saja terjadi macam-macam ke depan ini. Kita gak tahu. Orang kadang-kadang suka menganggap Pak Jokowi, wah karena dulu hanya wali kota Solo, dari elit-elit politik, menganggap bahwa beliau ini, enggak, beliau sudah buktikan 8,5 tahun, bisa mengatasi berbagai macam masalah. Orang dulu menganggap enteng beliau. Ada juga senior atau petinggi-petinggi yang saya dengar sendiri. Sebelum pelanuh dulu, saya galau kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, mampu gak nanti membuat foreign policy dan sebagainya. Saya baru balik dari Afrika, di Afrika Selatan, Kongo, apa namanya juga Kenya. Tadi saya baru zoom call, masih di kantornya Rosy, dengan Brazilia, dengan juga Kongo. Semua apresiasi pada presiden Jokowi, bagaimana mainnya beliau mengatur pertemuan-pertemuan dan perkawan. Dan itu karena hasil daripada pembangunan dilakukan presiden Jokowi Dodo. Jadi Pak, lu sendiri sangat melihat kepiawan Pak Jokowi memainkan semua peran ini. Ya, beliau sangat menurut saya, sangat tajam melihat itu. Termasuk bisa membuat seorang Surya Paloh kembali ke jalan politik sesuai dengan Pak Jokowi. Kembalikan kepada Surya Paloh. Ya saya kira mereka kan berteman. Kita bersyukurlah, kalau mereka baikkan. Kenapa sih? Kita harus beri, tapi saya mau tanya. Sebagai orang dekat Pak Jokowi, sebagai sahabatnya Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh akan bersama Pak Jokowi atau tetap berbeda jalan politik? Ya kita lihat aja nanti Rosy. Saya kira Pak Surya juga kan gak mau kehilangan teman, sahabatnya. Gak mau lah dia, ngapain? Apa untungnya dia tidak bersahabat dengan Pak Jokowi, dia sahabat kok. Bersahabat berasal bersama? Ya kita gak tahu. Dalam pilpres nanti. Politik situ kan susah dia, bisa saja apa yang terjadi. Apa mungkin pembicaraan mereka berdua, ada yang kita tidak tahu? Apa semua Pak Jokowi cerita masai? Enggak juga lah, orang suka salah nafsyil. Tapi saya tahu Pak Luhut kan menanyakan ke Pak Jokowi ya, bicara apa tadi Pak? Ya saya tanya. Kata Pak Jokowi? Ya karena perlu saya buka di sini. Presiden Jokowi dianggap ingin menjegal capres tertentu. Apa kata Luhut Panjaitan sebagai ODJ, orang dekat Jokowi? Ada yang tanya kemarin, mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh? Iya. Karena kalau kalau disurvei nomor tiga, buat apa dijegal? Nomor tiga. Kalau surveinya nomor tiga, tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. PKI ini bukan tidak mungkin rat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Saya masih bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, sekaligus Menko Marves. Pak Luhut, sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Rosy, kenapa sih kita ini suka buruk, sangka gitu. Presiden itu saya kenal lah. Tidak ada sama sekali intension dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampurin masalah hukum. Mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau dicegal partenya. Tidak ada itu sama sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Presiden itu sangat, saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Jidwewono tadi. Tidak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin, tidak ada. Jadi tidak usah bikin bicara-bicara kampungan itu, menurut saya. Kenapa itu bisa menjadi impresi Pak Luhut? Karena memang KSP itu dianggap ingin mengambil alih, merampas Partai Demokrat. Karena Pak KSP ingin menjadi ketum demokrat. Ini dianggap sebagai bagian upaya menjegal koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Dan sayang seribu sayang, Pak Muldoko ini adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Harus Pak Jokowi mengatakan stop. Pak Jokowi juga nyampurin itu semua. Enggak juga. Baca aja tuh kekandungnya keadannya. Enggak, Presiden itu sama sekali. Presiden itu sangat-sangat demokratis. Sangat demokratis. Saya kenal. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya, itu refleksi daripada kanuan kamu. Saya kan sudah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya ambilain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Tidak betul itu. Mau jegal apa ini? Jegal. Untuk apa juga dijegal. Saya mewawancarai pendiri CSIS, Pak Yusuf Wanandi, Pak Luhut. Dan dia mengatakan bahwa memang Pak Jokowi ingin hanya dua calon. Dua calon itu untuk memastikan bahwa siapapun calonnya itu akan melanjutkan apa yang menjadi legacy Pak Jokowi. Ya, kalau ada orang ngomong itu ya sah-sah aja. Saya memang juga lihat begini, Rosy ya. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan benda apa segala macam. Apa sih yang merubah? Esensi pembangunan itu yang saya ceritakan kemarin di Afrika. Sehingga saya diundang di forum Afrika untuk climate change tanggal 3 September di Kenya. Karena saya ceritakan. Karena negara-negara berkembang di sana melihat Indonesia itu sekarang sebagai model. Mereka melihat. Saya ketemu tiga presiden itu South Africa, Kongo, dan juga Kenya. Saya jelaskan presiden itu ada enam pilar pembangunan dia. Satu tadi mengenai hilirisasi, yang kedua tadi mengenai digitalisasi, yang ketiga tadi mengenai pendidikan, yang keempat tadi mengenai connectivity, yang kelima tadi mengenai dana desa, itu semua pilarnya itu. Baik. Kat, itu adalah sesuatu yang membuat keberhasilan Presiden Jokowi dan diakui oleh dunia. Itu kesaksian seorang Pak Luhut. Tapi pertanyaan saya Pak Luhut, kenapa gerah sekali dengan istilah perubahan? Bukan gerah. Saya pikir, kita ini jangan membohongin bangsa ini gitu loh. Kau, Pak Anrosi, saya ini empat setengah tahun, saya ini orang yang cepat kerja, baru jejek dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur empat tahun nanti. I'm telling you. I'm telling you. Jadi inikah yang membuat bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi menurutkan negasi di Jokowi. Saya jangan raya itu dibohongin, kita sehingga jalan di tempat. Silahkan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya, apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia udah ngakuin. Mereka hormat. Saya tadi malam baru bicara dengan Diputi Prime Ministernya PNJ. Dia akan kemari lagi, bayangkan dalam satu bulan, dia dua kali mau kemari. Kertemu karena dia minta asis mereka itu bagaimana kita melakukan pembangunan di sini. Dan saya beritahu dia. Saya bicara pertelepon. Udah tiga kali saya bicara telepon sejak pertemuan Presiden Jokowi ke PNJ. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi ada rejim ini begini-begini menjegal seorang kempungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kempungan. Kan boleh dong orang punya pendapat ingin perubahan. Masa semua itu dibilang kampungan Pak Luhut. Tapi saya ingin sampaikan jangan begitu. Jangan terus berburuk sangka. Jangan terus berburuk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik. Pak Luhut, saya harus tanyakan ini karena impresi yang didapat oleh koalisi perubahan adalah rejim ini ingin menjegal calon Presiden tertentu. Yaitu perubahan. Misalnya soal renovasi JIS Jakarta International Stadium untuk U17 mungkin maksudnya baik tetapi ramai-ramai mempertontonkan oh JIS tidak sesuai dengan standar FIFA Menteri PUPR di bawah portfolio Pak Menko juga mengatakan ini tidak standar FIFA. Apakah pemerintah ingin sengaja mempermalukan Anies Baswedan? Tidak juga lah Pak Basuki itu kan punya standar yang tinggi. Mungkin beliau melihat perlu lebih bagus tentu dengar juga masukan dari FIFA mesti diperbaikin saya tidak tahu detail mengenai itu tapi saya kira tidak ada juga maksudnya cegel itu. Mengapa ini menjadi ramai karena sekali lagi Pak Lut ini semua karena tentang Anies seberapa besar sebenarnya kekhawatiran perubahan itu justru menjadi sebuah gerakan yang meluas? Saya bilang enggak siapa sih yang membeli perubahan itu? Saya kan punya big data orang melihat sekarang anak-anak muda itu melihat hilirisasi downstreaming industry itu digitalisasi itu buat mereka model dan itu membuat Presiden Jokowi itu approval ratingnya 82% atau lebih jadi untuk apa kita khawatir soal perubahan saya hanya menyampaikan ya janganlah kita ini membohongin rakyat kita itu aja Pak Lut kalau misalnya pertanyaan begini oke katakan siapa sih yang mau percaya perubahan tetapi di sisi lain begitu cemas dengan munculnya calon Presiden dengan isu perubahan ini kan kontradiksi jangan-jangan sebenarnya memang ada kecemasan munculnya tokoh yang bisa atau publik bisa percaya dengan isu perubahan Rosi saya ini komandan apa namanya Covid-19 Covid-19 itu kan saya jadi semua gubernur-gubernur itu kan saya komandannya waktu itu jadi saya tahulah saya kan tahu apa gimana Pak? ya tahulah kualitas mereka semua tahu kualitas gubernur? apa aja mereka itu termasuk gubernur DKI? semualah saya tahulah jadi gak usahlah bercerita saya kan tentara saya pernah jadi komandan pernah jadi anak buah saya tahu melihat proses pengambilan keputusan itu saya ngalamin saya kan gak mudah-mudah amat lagi dan saya gak punya kepentingan ngapain saya jelekin sana kiri kan gak ada gunaan saya saya gak mau menteri aja saya juga gak mau lagi kok tapi yang saya ingin sampaikan eh kita nih jangan membuat yang sudah bagus itu jadi terlambat jadi prosesnya jadi lambat gitu loh hanya karena ambisi kita pengen jadi sesuatu gak usah banyak cara kita lain gitu loh jadi benar dong Pak Luhut setelah pertemuan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh maka sepertinya koalisi perubahan akan tinggal kenangan ya gak saya gak mau campur ke situ lah saya hanya bilang sama anak-anak muda itu jangan terlalu sombong lah kau si panjang perjalanan ini gitu maksudnya? ya gak usah kita terus gampang judge orang itu aja Rosy kita bersyukur saya ingin sampaikan sama kamu ya bersyukur kita punya Presiden Jokowi Dodog saya sudah sering Pak Luhut bicara itu tapi saya mau tanya Pak Luhut dua presiden dua capres atau tiga capres nanti? satu putaran ya saya gak tau kan saya bukan peramalan tapi kan Bapak juga politisi orang dalam istana politik itu kan sangat cair ya kita tunggu aja kan nanti Oktober ya Oktober terakhir kita akan kita akan lihat dua atau tiga? ya saya mana saya tau saya kan bukan ahli nujung memasuki tahun pemilu partai-partai besar mulai lincah membangun koalisi tapi tidak demikian dengan partai Golkar nah Dewan Pakar partai Golkar justru mendorong Munaslup untuk mengganti Ketua Umum Air Langga di mana posisi Ketua Dewan Penasehat Luhur Binsar Panjaitan? Pertama kita sudah rakernas dan itu selesai mekanismenya selesai pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak Munas 2024 silahkan kalau berminat jadi Ketua Bum Golkar ke 2024 saya masih bersama Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Pak Luhut tiba-tiba Dewan Pakar mengatakan ada perlunya Munaslup menurut Pak Luhut apakah ide ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan? saya gak tau ya mekanisme itu gimana tapi memang ya saya sebenarnya sedih aja melihat bahwa ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya saya gak pernah loh kontak mereka jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini tadi seperti Rosy bilang kok Pak Luhut gak proaktif tanggung-tanggung gitu bukan tanggung-tanggung saya memang gak ada minat untuk itu betul tapi saya lihat mereka datang menceritakan masalahnya saya lihat survei saya lihat big data memang menghemat saya dan saya bicara dengan Pak Erlangga saya kan hubungan saya baik saya juga beri nasihat kepada Sarang Pak Erlangga lebih proaktif turun ke bawah lah gitu kapitalisasi lah kehebatan daripada Golkar ini tapi dari data yang kita lihat ya memang semua angka itu kan gak bisa bohong data itu survei kompas tadi disampaikan oleh Rosy dan LSC dan big data kami yang menunjukkan semua angka itu tidak membaik partai Golkar memperlihatkan penurunan jumlah kursi dari tahun ke tahun dan itu yang kita harus waspadai karena sorry Pak Luhut jadi menurut Bapak ide tiba-tiba Dewan Pakar ini mengusung ide Munaslup itu sesuatu yang sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau ini hanya kompor provokatif ingin menggoyang soliditas partai ya saya gak mau partai ini tambah jelek bagaimanapun saya sudah cukup lama jadi anggota partai Golkar yang menurut saya harus jernih melihat ini jernihnya seperti apa misalnya jernih melihat mau kemana Golkarnya Golkarnya harus punya sikap ya punya sikap kalau kita gak bisa calon presiden tidak bisa calon wakili presiden kan masih ada yang lain legislatif legislatif kan menentukan sekali sekarang 85 kursi atau 86 kursi Golkar bisa gak itu dipertahankan mesti realistis jangan kita ini gimana ya nanti saya pakai bahasa-bahasa tentara lagi jangan kita ini sempurna bohongin diri kita sendiri kita harus bisa bikin at least mempertahankan 85 suara sekarang kalau bisa di atas 100 bagaimana itu bisa dilakukan banyak sekali kesuksesan Golkar itu di pemerintahan yang bisa dikapitalisasi kalau mendengar penjelasan Pak Luhut berarti Pak Luhut ini juga termasuk seiring senada satu level perasaan dengan Dewan Pakar mengevaluasi Partai Golkar saya gak anu begini Ros ya terus saya bilang saya pun gak punya mereka minta saya betul yang Rosy bilang tadi minta Bapak sebagai iya mereka bilang Bapak Majulah sebagai ketua Munggolkar gitu saya bilang saya gak pada posisi begitu-begituan tapi mereka cerita ini-ini itu saya bilang silahkan aja kalian anu saya gak mau berkelai saya gak mau berkelai yang kedua kalau pun nanti ini mau kalian bikin saya gak mau main-main uang karena biar Golkar itu kembali kepada masa lalunya jangan main uang-uang dan biar Partai itu juga lebih baik lagi ke depan dan saya yakin Partai Golkar ini kan saya waktu dan rem ikut kampanye untuk Golkar di Madiun dan itu memang yang suka sama Golkar itu banyak dan sampai sekarang ke bawah itu masih kuat tapi itu kan perlu dipelihara perlu didatangin perlu diomongin Pak Luhut jadi menurut Bapak memang Partai Golkar ini seperti layang-layang putus ya saya gak mau bilang itu Rosya tapi memang saya sampaikan sama Erlangga itu kan sama saya baik sekali kita baik kerja bagus apa saya selalu bilang gak kamu perbaikin lah itu dan kepada yang tidak suka dia saya juga beritahu Bapak datang ke rumah saya dan saya bertahu udahlah kalian coba itu udah lama ini bukan proses hari ini udah lebih dari hampir mungkin hampir 8 bulanan begitu udah bermasalah seperti ini ya saya berharap kita bisa cari solusinya Pak Luhut saya harus minta klarifikasi dari Bapak karena kemudian soal isu Munaslup ini soal pergantian Ketua Umum Partai Golkar dari Pak Erlangga kemudian ada nama Pak Luhut ini disinyalir sebagai ada upaya mengganggu soliditas provokasi kompor dan ada aktor intelektualnya saya mau minta klarifikasi benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Erlangga gak Allah untuk apa sih kepentingan saya disitu saya mau apa lagi sih kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar apa saya mau calon presiden wakil presiden pasti tidak mau jadi menteri ya pasti tidak jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya saya mau perbaikin aja karena saya suka memperbaikin dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat jadi Pak Luhut mau jadi salon Ketua Umum Golkar kalau memang diusulkan rame-rame tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang untuk apa Ros kerjaan saya sudah banyak kok tapi saya pikir saya lihat teman-teman Golkar itu orangnya baik-baik kok hebat-hebat intelektualnya bagus dikompakin aja jadi Pak Erlangka pun sebenarnya dibikin kompak aja semua tapi kalau dibiarkan ini begini terus saya juga gak rela kompak Golkar itu terus-turun jadi Pak Luhut itu posisinya dimana mendukung Munasluk atau enggak? ya saya tidak pada posisi dukung tidak mendukung ya saya silahkan kepada teman-teman itu semua kalau mereka merasa bahwa mereka sudah tidak puas dengan ya hak mereka tapi lakukanlah dengan baik-baik hak Munasluk itu kan melekat di DPD DPD ya selama ini mereka anteng-anteng aja kalau dianteng-anteng ya sudah kan sederhana saya juga gak akan maksa di eh kalian berontalan untuk apa apa kepentingannya jadi kalau misalnya ada bisik-bisik politik yang mengatakan sebenarnya orang yang dorong-dorong ada Munasluk mau ganti Pak Erlangga itu adalah Pak Luhut ya silahkan aja ngomong gitu kan orang suka gosip-gosip yang bilang saya ngaturin-ngatur enggak juga kalau dalam koalisi sekarang Pak atau dalam manuver percakap apa diskusi-diskusi politik koalisi kan dulu ada KIB Pak Luhut ada Golkar ada PAN ada kemudian P3 Golkar itu adalah partai dengan perolehan kursi nomor 2 di 2019 lalu kalau dari sisi perolehan kursi tapi kemudian PAN sudah dengan Pak Erick Thohir P3 juga dengan Sandi sudah bersama Bumega di PD Perjuangan hanya seperti Golkar yang sendirian bahkan ketika Golkar ingin ke PKB kemudian dijawab oleh PKB ya Golkar silahkan bergabung tetapi jadi tim SES Golkar tersinggung enggak? ya makanya saya bilang itu ya kita enggak boleh ini partai nomor 2 loh kita ini jadi seperti jual diri kemana-mana gitu loh yaudah mau ke kiri-kiri mau kanan kanan selesai kan kalau enggak bisa jadi calon presiden saya dah bilang tadi kan tidak bisa calon wakili presiden kan masih ada yang lain yang bisa dibenahin perkuatlah di parlemen simple as that jadi strateginya itu harus jelas tidak boleh strategi itu semua mau akhirnya satu pun enggak dapat dan yang korbannya siapa? partainya jadi jangan ambisi kita sendiri juga merusak diri kita sendiri salah satu desakan dari Dewan Pakar Pak Luhut mengatakan bahwa didesak harus Agustus ini deklarasi apakah menurut Pak Luhut itu memang sebuah strategi yang benar? gini Rosya saya itu jujur ya sama kamu sebenarnya saya kan selama seminggu lebih kemarin itu di Afrika keliling untuk siapan kunjungan presiden saya juga enggak aware banget apa yang terjadi sampai saya kemarin kembali dan saya pikir mereka itu ceritakan semua ke saya ya saya pikir wah kok jadi udah begini parah gitu ya kita lihat aja nanti itu kan hak konstitusi semua kalau mereka sepakat dilakukan ya hak mereka juga tidak ada yang bisa nyetop itu juga kalau ingin menjaga soliditas partai membuat Munaslup di tengah tinggal beberapa bulan ke depan pencapresan pilak apakah itu sesuatu yang strategis ya saya mau sampaikan tuh Anu ya Rosy kembali ya tentu teman-teman Golkartung hitung juga semua ya menghitung untung ruginya masing-masing itu itu sebabnya mungkin mereka desak-desak saya karena saya mungkin tidak calon presiden calon wakil presiden tidak juga menteri mungkin kawan ini bisa juga membantu kita lebih anu gitu tapi saya bilang saya gak mau berkelahi sama Erlangga gak mau kenapa untuk apa saya berkelahi untuk apa saya buat musuh buat apa tapi kalau memang kalian memutuskan itu menurut kalian benar silahkan aja jadi Pak Luhut mau jadi ketua umum partai Golkar tapi tidak tapi dengan tidak tidak dengan cara berantem dengan Pak Erlangga tidak cara berantem jadi mau jadi ketua umum partai Golkar kalau itu memang maunya mereka saya ikut masih bersama saya ketua dewan penasehat partai Golkar Bapak Luhut Binsar Panjaitan Pak Luhut tadi saya bertanya sesuai dengan tema judul program Prosi malam hari ini Luhut jadi calon ketua umum partai Golkar Pak Luhut mengatakan ya mau selama tidak beklai dengan Pak Erlangga ya gitu ya Pak ya Dewan Pakar menyebut nama Bapak layak untuk menggantikan Pak Erlangga saya kutip pernyataan salah satu anggota Dewan Pakar partai Golkar ya waktu konfres kemarin dia mengatakan orang yang duduk di pemerintahan super hebat siapa yang selevel dengan Pak Erlangga ya opung Luhut Binsar Panjaitan jadi Bapak dianggap super hebat gak cuma super tapi hebat Pak Ridwan Hisham ini Bapak yang suruh ngomong ini oh saya kenal Pak Ridwan Hisham ini kan juga gak dekat saya gak pernah untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu apa sih populeritas juga gak ada urusan buat saya saya kan cukup populer jadi kenapa lagi mau apa lagi jadi ya gimana ya Rosi tapi kalau dibilang super hebat Bapak merasa saya gak lah saya biasa-biasa aja saya sama dengan menteri-menteri yang lain ya mungkin saya lebih senior lebih tua sehingga presiden kasih banyak pekerjaan ke saya saya wajar-wajar aja cuman buat saya Pak Luhut ya Dewan Pakar ini gak jelas ketika mengevaluasi ketika mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar lalu mengevaluasi performa ketum Erlangga dan kemudian sampai dengan definisi bahwa harus ada ketua umum Partai Golkar yang baru super hebat namanya Opung Luhut Bin Sarpanjaitan satu sisi ketua Dewan Pakar ini mengevaluasi kinerja ketum Partai Golkar Erlangga sibuk harus keluar kota turun ke bawah ke daerah karena pembantu presiden sebagai Menko perekonomian tapi minta ganti oleh digantikan oleh Menko Marves kan gak jelas sama aja sama-sama Menko kok berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja ingin menggoyang ketum Erlangga ya saya pikir saya kan tanya mereka juga kok kalian begini ya mereka balik tadi yang Rosy bilang hasil survei kami kok kita terus menurun kenapa saya tanya kenapa ya kami merasa begini ya saya gak enak juga sebenarnya cerita itu mereka banyak komplain saya juga beritahu Erlangga gak kamu perbaikin dong itu gitu saya beritahu ke Erlangga kita berteman baik tadi saya malah ketemu tadi ke apa apa asosiasi kepala kepala bupati-bupati kita gak ada masalah jadi dewasa kok semua jadi baik-baik aja salah satu juga yang kemudian dianggap cawe-cawe Presiden Golkar dianggap tidak terlalu apa gak ketahuan atau jelas apakah ikut arahan karena partai lain kan semua mengatakan ikut arahan Presiden Jokowi hanya partai Golkar yang tidak secara terbuka Presiden gak pernah nyampurin itu benar-benar saya bilang Ros gak pernah Pak Luhut apakah dengan kasus minyak goreng yang sekarang di Kejaksaan Agung akan menjadi peluru tambahan untuk menggoyang saya gak tau ya Ros ya karena itu kan sekarang kita semua audit ya kita semua audit jadi ya hasilnya ya begitu Presiden campur gak pernah Presiden itu saya jamin lah Presiden sama sekali gak mau bicara soal gitu-gitu dan itu saya anuh hormati beliau mengenai itu kenapa ini menjadi pertanyaan dan percakapan publik Pak Luhut karena satu Kejaksaan bagaimanapun juga eksekutif soal kasus minyak goreng ini sudah setahun lebih kok tiba-tiba mau dekat pemilu Ketua Umum Partai Golkar kemudian dipanggil di Kejaksaan Agung kan aneh ya saya pikir tanya aja Kejaksaan Agung gak mungkin mereka melakukan sesuatu kalau gak ada alat-alat bukti mereka yang cukup kuat tapi saya juga gak tanya itu ya kita tunggu aja hasilnya kan Presiden saya pastikan tidak karena dalam banyak cerita dulu Presiden dibilang mau campur tangan soal di KPK gak pernah juga gak pernah karena Presiden itu menjaga betul koridor permainan itu dengan baik dan itu saya hormati juga Presiden Presiden gak mau jadi kalau terakhir soal Partai Golkar ini saya ingin tanyakan pada Bapak posisi Bapak tentang Munaslu Partai Golkar disebut sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar apa penjelasan final Bapak? ya saya serahkan aja pada mereka kan itu ngapain saya anu mau saya bilang enggak atau mau saya bilang iya ya biarin aja mereka kalau mereka mengatakan kami mau dan itu jalan oleh mereka lakukanlah dengan baik-baik itu aja sederhana kok gak berbahaya ya Munaslu beberapa bulan sebelum apa bahayanya itu asal dilakukan dengan damai dilakukan dengan niat baik kenapa tidak tapi jangan dilakukan dengan rusuh itu gak ada gunanya itu akan buat Golkar runtuh lakukan dengan baik kalau memang itu kesepakatan mereka bersama tapi saya gak campurin itu Pak Luhut masing-masing partai itu sudah menunjukkan ke arah mana calon presidennya masing-masing kalau kita bicara yang di pemerintahan masing-masing selalu ingin identik dengan presiden Jokowi apakah itu Pak Ganjar Pak Ganjar dan Pak Prabowo Bapak mengenal Pak Jokowi ikut bekerja bersama Pak Jokowi Bapak juga mengenal Pak Prabowo Bapak juga mengenal Pak Ganjar siapa diantara dua ini yang menurut Bapak punya komitmen kemampuan dan mampu melanjutkan legasi Pak Jokowi Pak Ganjar atau Pak Prabowo? ya kalau saya lihat saya kan kenal dua-dua Pak Ganjar saya kenal selama COVID lah kan kita hampir tiap hari ketemu bisa sehari dua kali Pak Prabowo kan saya kenal lama dari kami masih di Kopassus saya tahulah plus minusnya mereka berdua ini siapa yang paling mendekati Pak Jokowi? ya dua-dua juga sama baiknya hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? ya saya mau cerita sama kamu tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri ya beliau pasti entukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau itu aja jadi jangan kita ini kadang-kadang susahnya gini Ros ya memang ada calon presiden yang mengatur Pak Jokowi? bukan artinya kamu tuh nembaknya kadang-kadang ya memang kan kita harus lupa kadang-kadang ya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini kita jangan downgrade dia kita kadang suka lupa itu ya kadang-kadang karena beliau itu punya perasaan punya harga diri juga ya jangan dianula ya tentu dia bisa jadi kalau dilihat siapa yang paling sering ngangkat maksudnya muji-muji Pak Jokowi paling sering muji-muji Pak Jokowi Pak Prabowo bukan soal muji-muji sangat manusiawi Rosy kalau saya punya apa namanya pekerjaan yang dianggap orang dunia bagus orang yang mereka apresiasi itu dan pengen meneruskan itu ya kan sangat manusiawi kalau dia pikir loh dari pada yang lain yang tidak apresiasi kerjaan saya kalau ke sini saja kan boleh kalau ada diantara dua capres ini yang tidak mengapresiasi Pak Jokowi ya tentu apresiasinya terlalu banyak macam lagi lah artinya bukan hanya murid tapi nanti siapa yang akan terus membawa berada di samping di sekitar presiden yang akan datang itu kan menjadi penting Pak Luhut dukung Pak Prabowo ya untuk 2024 masa saya musikar tahu Pak pilih saya kan karena Pak Bravo Bravo berapa ini Bravo 4 kan itu selalu sebagai tim ses ya kan tergantung hati saya juga kalau saya siapa yang paling saya anggap bisa bekerja sama dengan saya atau masih dengar saya kan saya ke situ sama aja itu sangat manusiawi tapi kalau orang memusuhin saya ya ngapain saya ke dia kan saya juga punya pengikut siapa berani musuhin seorang Luhut Binsar Panjaitan ya kan dalam zaman sekarang ini kita ngapain bikin musuh bikin teman aja Ros ya bikin teman aja kamu semua jangan kita sombong merasa kita paling hebat enggak lah harus dilihat Ros ya dari hasil survei Big Data dan ini ilmiah peran Pak Jokowi itu sangat sentral kalau suka tidak suka peran Jokowi itu sangat sentral iya jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu ya game is over ya itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut kepada siapa beliau itu ya saya ngapain buka sama kamu kan namanya juga nanya ya namanya juga jawab Pak Luhut saya sudah harus mengakhiri jadi enggak mau jawab nih Ganjar atau Prabowo ya biar aja nanti waktu menjawab itu kamu udah tahu jawabannya juga saya tahu perlu dibilangin sekarang enggak? janganlah Pak Luhut ini sesuatu yang kemarin trending sekali karena Pak Luhut mengatakan kampungan itu OTT KPK tuh saya mau klarifikasi Pak Luhut ini apa-apa kampungan apa-apa kampungan jangan sok tahu kan OTT itu Pak itu bagian dari pemberantasan korupsi ya ini saya kan kampungan itu stressing aja biar orang ingat kan di KPK tuh saya berkali-kali bilang fungsinya kan ada tiga dia tadi pendidikannya sendiri kemudian pencegahan baru penindakan nah selama ini dulu kan pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat makanya ada agama ada peraturan undang-undang sekarang kita tambahin ini enggak cukup kita tambahin tadi tuh teknologi digitalisasi nah sekarang kami kerjasama dengan KPK ini pahala itu yang dari apa apa direktur pencegahan itu kan hampir sering kerja di tempat saya ya seolah pernyataan Bapak yang harus Bapak klirkan di sini adalah Bapak seolah ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi yang salah satunya OTT Pak Luhut nah selama ini kan banyak sekali OTT kenapa banyak OTT karena banyak pertemuan nah dengan kita membuat digitalisasi dan itu banyak karena government procurement atau belanja pemerintah sekarang semua belanja pemerintah secara bertahap kita masukkan dalam e-catalog secara bertahap itu 1.600 triliun tahun ini itu akan bisa mungkin 90% sudah masuk e-catalog baik itu TNI Polri semua kita masukkan kecuali tadi yang barang-barang strategis kapal terbang dan sebagainya so poinnya apa Pak? nah kalau sudah melalui e-catalog kamu kan tidak negosiasi berdua lagi negosiasi dengan mesin tidak akan ada korupsi lagi karena itu kalau pun sampai terjadi pasti ketangkap makanya kalau Rosy lihat 8 bulan 9 bulan terakhir ini ada gak pejabat bupati yang ditangkap OTT karena belanja pemerintah gak ada yang ada tadi jual beli korupsi ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT tidak mengkerdilkan saya OTT setuju bukan gak setuju don't get me wrong tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik ya kan bagus pemerintah mau 0 kan gak mungkin saya bilang di sorga aja kalau 0 ya kan kalau masih di dunia pasti aja ada tapi berkurang yes ada itu organisasi anti korupsi itu ngomong-ngomong datang aja ke saya saya tunjukin sistemnya biar dia lihat dengan sistem ini maka efisiensi akan tinggi maka tadi korupsi akan berkurang kenapa? karena Pak Lu selama ini melihat OTT itu lebih pada drama padahal itu tidak memberikan padahal OTT itu banyak sekali menjerat pimpinan-pimpinan karena hanya 100 juta bukan hanya ya 100 juta 50 juta jadi drama yang hebat padahal apa yang dilakukan KPK sekarang dengan tadi digitalisasi itu triliunan puluhan triliun kalau gak ratusan triliun mereka berhasil bersama-sama kami itu gak pernah diekspos yang diekspos tadi hanya OTT OTT saja karena bagian dari drama tapi saya ingin klarifikasi bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT itu tetap perlu dong kalau memang itu sebagai bagian yang tidak terhindarkan untuk pemberantasan korupsi menangkap koruptor-koruptor maka OTT adalah menjadi bagian paling akhir banyak pejabat mantan-mantan pejabat KPK dulu maunya membanding-bandingkan dengan zaman dia lah kalau gak ada kan dia berhasil tuh kalau OTTnya makin sedikit karena sistemnya makin baik iya kan kalau makin banyak ini ini kan berarti sistem kau gak bagus gak bagus karena kau bisa mencuri bisa mencuri karena apa kau tadi ada tender-tender yang bisa diatur-atur sekarang kau gak perlu tender kau ke mesin aja ke mesin aja nah mesin tuh mau dicoba di anu kita tahu kan kita bikin sekarang blockchain karena blockchain itu gak bisa kau main-main lagi berarti siapa yang mau kau tangkap kan gak ada Pak Luhut Pak Luhut perlu gak merasa bahwa oke lah mungkin gak bilang itu kampungan tapi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pemberantasan korupsi ya menurut saya sih jangan didramatisir lah ini sekarang harus diapresiasi KPK dengan tadi apa pencegahan yang menurut saya makin canggih dilakukan Rosy lihat ya e-katalog lihat tadi mengenai digitalisasi pelabuhan dulu kos kita di pelabuhan itu 25% sekarang tinggal itu 16% kita mau di bawah 10% itu kan sukses story juga oke disini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut Bapak mau gak kira-kira yaudah des saya mencabut pernyataan saya OTT bukan kampungan ya kalau ya itu kan refleksi omongan saya aja kalau ya apa sih yang salah disitu ya kalau OTT itu kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena di besar-besarnya ya kampungan masih tetap bilang kayak gitu ya tapi kalau dia kan sudah kita kuih menurun oke tapi saya mau minta klarifikasi bahwa sebenarnya Pak Luhut tidak kemudian mengerdilkan OTT bahwa itu kalau memang menjadi bagian yang paling akhir untuk pemberantasan korupsi Pak Luhut setuju saya 1000% setuju baik tapi kalau kita berhasil menurunkan itu itu sukses story oke jangan dibilang itu kita sekarang gak sukses KPK itu tidak baik jangan begitu saya gak setuju itu itu jadi trending topic dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti pemberantasan korupsi karena itu jangan ngomonglah mereka itu seolah korupsi-korupsi kalau jangan bilang kampungan-kampungan lagi ya boleh lah kalau gak mau aku bilang kampungan nanti aku bilang kampungan di luar lah Pak Luhut Binsar Panjaitan terima kasih banyak sudah ada di Rosy terima kasih sekali lagi saya sangat menghargainya saya Rosyana Silalahi terima kasih sudah menyaksikan Rosy tetaplah di Kompas TV independen terpercaya jadi ganjar selamat menikmati selamat menikmati